Halo, gue ABG, kita sekarang lagi ada di Fretalk by VapLine Gua awal nge-fave itu dari tahun 2013, pertengahan Dan awalnya sih gara-gara liat teman-teman, gue sendiri adalah seorang skater sebelumnya Ketika dulu gue nyoba mulai ngerokok, terus ketika main skateboard itu ngerasa mulai kayak ada yang aneh gitu di tubuh gue Ngerasa dada gue agak sesek, biasanya enggak Lalu akhirnya gue mulai menghalikan itu ke yang lain gitu Sampai akhirnya temen gue nge-fave dan gue liat tuh kayak masih aneh banget Karena gue pikir ya vape itu mungkin masih beraya atau gimana gitu Gue ngeliatnya dari segi panjang awam dulu Sampai akhirnya gue coba enak ketagihan karena banyak flavor Dan banyak apa ya, banyak yang enggak ada di rokok gitu yang gue rasain Kayak baju lo enggak perlu rokok Lo ketemu orang, lo ngobrol sambil nge-fave dia juga enggak keganggu Terus apa ya, banyak deh banyak hal yang kayak gitu-gitu Bahkan yang gue lebih suka lagi dari ketika gue nge-fave, solidaritasnya itu tinggi banget Karena mereka itu berkomunitas Lo ketika ngerokok, lo enggak mungkin ketemu orang yang random, lo enggak kenal Terus lo minta rokoknya Kalau vape, ketika lo nge-fave, terus lo, gue pernah kejadian ya Gue nge-fave, terus gue ngeliat orang nge-fave juga Enggak tanpa sengaja tuh kita saling nge-glour gitu loh Kayak, hai, kayak, oi gitu loh Dan itu apa ya, itu kayak jadi sebuah cancer mungkin Kayak, yaudah lo nge-fave, gue nge-fave Ya kita vaper gitu Dan itu enggak ketemu di rokok gitu Itu yang gue suka sih dari vape Setup ketika gue pake untuk vape trick Itu adalah, biasanya gue pake yang mekanical Karena itu langsung dari baterai menuju ke pink connector RDA Dan biasanya gue pake atasnya juga RDA Nah yang sekarang gue pake ini adalah coil up mechanical kit Dan coilnya, karena gue ngincar ada flavor juga Dan ada cloudnya juga, gue pake Alien Clemson dari Inhal Jadi dulu ketika gue mulai vape trick Gue gak nyangka gitu kalau bakal ada nantinya kompetisi vape trick Karena dulu itu cuma ada cloud chasing sama cloud distance Dan vape trick itu sama sekali cuma ada beberapa orang Jadi ya kita taunya vape trick itu cuma buat freestyle aja gitu Enggak buat apa namanya Satu kegiatan yang diharuskan di kompetisi Sampai akhirnya ada beberapa kompetisi yang gue ikutin Ada beberapa juga karena gue lumayan lama di vape Gue jadi jurinya, karena dulu ya udah kita bikin kompetisi vape trick Tapi nilainya gimana ya Ya udah akhirnya gue turun tangan untuk bikin penilaian untuk jurinya Jadi dulu ada satu kebanggaan, gue ikut kompetisi di luar Dan gue, jadi itu seleksi sih Seleksinya by video gitu Menurasi sekian detik Sampai karena gue dan Verika Tika lolos dari Indonesia Dan itu cukup bangga ya Dan itu nama kompetisinya L of C League of Cloth dulu namanya Ya gak menang sih, tapi buat gue itu satu kebanggaan Gue dapat berpartisipasi di acara internasional itu aja Kornamen Saran dan tips untuk trigger Jadi sebenarnya gini ya Kalau nge-vape itu Kalau bisa jangan lo patukin vape itu untuk lo bisa vape trick Karena yang gue liat kebanyakan sekarang Bahkan banyak anak-anak masih underage Mereka ngeliat Wah nge-vape Gue pengen nge-vape ah biar bisa vape trick Kalau bisa sih jangan Nilangin kayak begitu Vape trick itu adalah bonus Jadi ketika lo nge-vape Lo untuk apa ya Untuk ngilangin roko Untuk berhenti dari roko Untuk ngilangin kebiasaan meroko Itu oke Tapi kalau lo jadikan itu untuk dasar Untuk mulai vape adalah untuk bertrick Itu salah sih sebenarnya Jadi dan saran gue Untuk orang yang udah nge-vape Dan dia pengen nge-trick Lo belajar dari yang basic Karena kalau lo gak belajar dari yang basic Lo bakal akan susah banget belajar vape trick Dan ini pengalaman dari gue Dan pengalaman dari semua teman-teman vape tricker juga Kalau lo gak belajar dari Mulai dari os Os lo belum lancar Tapi lo udah mulai Apa namanya Yang susah-susah Itu mending jalanan Lo belajar dari tahapan yang Benar-benar dasar aja dulu Baru dari situ lo bisa Mengakuin semua trick-trick facts Sub indo by broth3rmax Baik-baik Baik-baik Kita sekarang lagi ada di Frytop Baik-baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax